Intro Hi guys, good morning Ini bukan morning lagi, karena sudah afternoon Sudah Sudah jam makan siang Jadi kita sudah sampai di satu tempat makan Soto yang populer banget Kenapa? Karena nanti penyajiannya yang unik Sama cita rasanya Itu yang banyak orang bilang Jadi kita penasaran kita cobain namanya Soto Batok Disajikan di atas Katro, karena disajikannya di atas Di atas botak Di atas batok Makanya kenapa Soto Batok Bukannya dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 4 sore Nah begitu datang sudah rame banget Sampai rame banget Kita harus langsung ke sini Ngantri Untuk pesen Langsung sama amatnya Kalau sudah selesai pesen Kita dapat nomor rame Seperti ini Kita cari tempat duduk di dalam yuk Ada ayunan Setidaknya Kau makan Sotok Soto Sotok Dicampur, dicampur sama nasi di bawahnya Tapi yang garing cuma 500, cuma 500 Asin, agak asin Sate ususnya agak garing, tapi enak Keluar puyuh Sate puyuh Selesai makan Jadi, super parah Kenapa? Bukan super parah gimana? Harga makanannya murah banget, gila parah Terus, es jeruknya aja nih, mulai dari es jeruknya Es jeruknya aja cuma 2000 Tapi, rasanya Rasanya Karena es jeruknya itu Jeruknya gak, kayak gak berasa Jadi air terus ada warna kuning sedikit aja Gak tau dia pakai seperberapanya Dari satu buah yang jeruk Mantas kan harganya Es jeruk cuma 2000 Masih enakan ini ya mungkin ya? Bikin sendiri kali ya? Bukan, yang kemasan saset itu loh Dibikin Terus, soto Tebak berapa soto harganya Satu porsi soto Yang tadi kita makan Harga satu porsi soto campur 5000 5000 5000 Murah banget Terus kalo sotonya dipisah Jadi nasi pisah sama sotonya Gak dicampur Itu harganya 7.000 Kan lebih murah yang dicampur ya? Yang dicampur sama nasi 5000 Soalnya yang dicampur lebih sedikit Ah iya Potongan dagingnya lebih sedikit Terus emang dagingnya tuh kecil-kecil banget Pantesan 5000 Dikit-dikit banget Kayak kehitung sekali Mungkin satu porsi itu cuma ada 5 potong daging kali ya Kecil-kecil banget Terus Es jeruk 2000 Tempe Satu Apa Satu Baris itu 500 perak Tempe Oke Soalnya tempenya itu garing Sama Agak asin dikit sih Tapi Kita suka tempenya Sama Sate usus Sate ususnya Modelnya basah Manis Harganya? Harganya satu tusuk seribu Kalo telur puyuh Satu tusuk Harganya 2000 Jadi total kita bayar 18 ribu doang 18 ribu makan tadi Bener-bener Katro Soto Iya soto batong bahkatro Tapi ini experience Jadi karena mereka populer Kita cobain Mungkin temen-temen yang penasaran seperti apa sih? Sotonya Sotonya Ya biasa aja lah ya Ya biasa aja Gak 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 bikin kita pengen balik lagi makan kesini Menang murah Menang murah Sama suasananya Ada 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 sawah-sawah sekitar Bahkan ada lesehan Tempat duduknya bisa ngadep kesawah Tapi sotonya makin tasteful kuahnya Kalo dikasih sambal Dikasih sambal Terus kita kasih apa lagi tadi? Perasan jeruk Itu baru mantep kuahnya Iya Oke guys Kita lanjut lagi ya 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 So we arrive At Brexit Hi guys Kita udah diutubin Brexit Ini spot yang lagi hits banget di Jogja Ya Karena kita pergi ngepas lagi Momen libulan Jadi rame Rame banget Tapi kita masih dateng pagi sih Jadi aman Sebenarnya 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 Bagus tuh Ada spot foto Dengan wings di atas Tempok laksasa Indonesia Tempok laksasa Indonesia Tempok laksasa Indonesia Aduh aku meriah Aduh Aduh Emang ga boleh liat ke bawah deh Nah Kita sekarang udah di lantai Atas Dari atas lagi Gadi salah satu puncak tadi Tempat nanjak Dia ketakutan Nanjak Nanjak Nanjaknya ini baru yang Temping yang pertama ya Temping yang kecil Temping yang kecil Yang lebih pendek Tapi tetep takut-takut sama ketinggian Nanti kita naik yang di belakang Nanti kita naik yang di atas Nanti kita coba naik yang di atas Jadi ini temping baik-baik sih itu Tempat wisata alam Yang dulunya Dulunya bekas Ini yang kayak Tempat penggalian gitu Jadinya Ada sisa-sisa peninggalannya Ya kayak gini Nah dikelola sama Pemkot sini gitu Jadi ada kaki separkir Ya tadi kita bayar Bayar mobil Rp5.000 Terus orang Untuk orangnya dihitung Kita bayar suka rela Jadi terserah kita Untuk orangnya Tadi kita kasih Rp20.000 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 Oke Sekarang kita turun ke bawah Kita akan Tindah ke tepi yang Terima kasih 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 이해 Hai Hai, saya cobain makanan Chinese food yang paling direkomend Kalau lagi ke Jogja, ini namanya Rumah Makan Lusat Medan Direkomendnya sih sama teman kita yang tinggal ke Jogja Selamat aneh, ke sini Hai, sholing dan nyonyok Masamannya enak, karena taste-nya cocok banget sama lidah kita Ambil hongnya mantap parah, ini ada iga Gak bisa jauh-jauh dari lidah Medan Ini iga kiamboi Ini ada kiamboinya banyak banget Ini salah satu rekomendasinya yang must eat ya di sini, must try Ini iga kiamboi itu ada ikan kangkap Bukankah Mohon Kiamboi Sampai Terima kasih. Minta telur, aku minta ekstram, bangkuan goreng. Receknya enak, sampai kurang. Menis banget yang menis. Kalau kena ya? Kalau kena sambil masuanya, menis banget. Mereka buka jam 9, sampai habis. Kita datang lebih berat, tadi datang setengah 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 jam. Terus kita baru dapet makanan, bisa dapet pesan tadi jam 10. Kurang lebih setengah jam. Tapi ini katanya sih, karena... Pas tadi udah barang aja. Pas barang jadi antrennya lebih panjang. Pas kita begitu di depan putinah. Langsung di depan mejanya putinah. Oji juga gak pake telur. Gak pake telur dua, jadi bener. Tiga ini aja ya, bu yang gak pake telur gitu aja ya? Sudah siap. Dapet? Ya, ini gak terang manis. Gurinya juga dapet. Gak pake telur dua. Jadi gak cuman manis doang. Jadi manis, pedes, gurinya, semuanya dapet. Pas. Ya, gue juga belum. Apa? Biasanya kalau di gudok itu kan terkenal dengan rasa gudok yang manis. Nah, kalau di sini tempat gudok Mercon Ibu Tina terkenal super pedes. Meskipun mangkal dengan seadanya di samping trotoar jalan asem gede yang ngantri panjang banget. Dan jam bukanya itu mulai dari jam 9 sampai habis. Nah, buat temen-temen nih yang mau cari gudok dengan sensasi pedes, Kemudian cobain ke sini. Jadi ini visit kita yang keempat di Jogja. Kita suka sama kopi gudok karena selain masananya sawah-sawah ini, kita suka sama kati hitam sabapis gorengnya. Kali ini nggak jadi gudok. Yuk, bisa boleh ngantri di pulang. Kita hasil ngantri telur di situ. Jadi di sini ada tiga antrian guys. Setelah di samping diri aku, ini ngantrian untuk nasi atau bubur. Terus ada lodeh dan segala macem untuk jagung. Terus mangkup jagung untuk sayur asap. Terus di belakangan nih yang panjang banget. Ini antrian pisang goreng. Yang panjangnya masih di goreng. Ya, panjang banget. Nah, di ujung itu antrian telur. Ini antrian pisang goreng. Satu porsi kita misi buat misi. Jadi kalau kita mau lima nggak bisa. Kita tinggalkan tiga porsi aja. Jadi dapetnya enam porsi kita mau enam. Di maksimalin ternyata maksimal di porsi. Supaya yang lain juga kebagian. Terima kasih. Ya, kita makan. Hai guys. Kita sedang udah hari ke... Tidak ya? Hari ke dua setengah. Hari ke dua setengah di Jogja. Dan kita balik lagi ke satu spot favorit kita. Tiap kali ke Jogja, kita sering banget mampir ke sini. Namanya bentar ya? Kopi Klotok. Kopi Klotok. Jadi kita mau makan siang. Kali ini kita ngajak nyawak. Terus di belakang aku nih antrian pisang goreng. Terus udah nggak ada lagi. Udah habis. Karena lucu banget. Abis ini kalo udah habis sih ya udah. Musuhi nunggu lagi nanti. Nggak tau nggak apa-apa. Ini semangatnya kita kalau kopi Klotok. Pasti seteng kopi hitamnya. Sama... Pisang. Pisang goreng. Udah digigit semuanya. Pisang gorengnya enak. Pisang gorengnya enak. Panis. Kopi Klotok lokasinya ada di daerah Pakem, Sleman. Meskipun jauh, peminatnya tetap banyak. Terlebih lagi karena harganya yang murah. Baik kopi maupun makanannya. Dulu sih waktu tahun 2016 kita kesini harganya masih 6.500 per orang. Tapi sekarang 2 tahun kemudian di tahun 2018 ini ternyata per orang dikenakan 11.500. Masih gede semuanya disini. Kenyang makan. Sekarang aku ajak kalian ke daerah sawah. Nah disini kalau gak dapat tempat makan di dalem temen-temen juga bisa nih sebenernya lesehan di luar. Kalau panas sih terik banget. Cuma kalau lagi mendung enak. Nya. Nya. Nyawa. Nyawa kayak jaman kecil. Aku nyawa. Sampai ke jublos. Sekitar sini. Parkirnya sampai penuh. Sampai kesana ternyata. Iya parkirannya sampai kesana. Ini nih view sawah yang dicari sama pengunjung yang datang ke Kopi Klotok. setiap kali datang foto lagi setiap kali datang foto lagi asik, sore ini kita balik lagi ke The Jamuran The Jamuran itu restoran yang populer juga di Jogja dan mereka itu spesialisasinya jual aneka macet hidangan dengan jamur jadi disini semua menunya serba jamur dari kata jamur, tongkeng jamur terus ada jamur goreng tepung terus ada jamur rendang, macem-macem deh sampai keripik jamurnya juga dijual disini nanti ada selfie lagi keripik jamurnya teman kita dada saat ini kita balik lagi ke The Jamuran kita balik lagi ke The Jamuran karena kita suka banget waktu itu kita pernah makan nongseng jamur ini enak banget kali ini kita pesen yang beda guys ini kita pesen telur dadar ini sedikit lagi jamur jamur merang jamur merang enak and then sate jamur favoritnya siapa nih sate jamur favorit banget nih sate jamur terus yang crispy ini apa? tetep ya harus gorengnya kita suka sama goreng kukul ini pake jamur tiram teman-teman kalau ada ke Jogja teman-teman ada si jamurnya juga abis makan kita bawa ke Jogja teman-teman ya tongseng jamur buat tongseng beneran tapi isinya jamur oh bukan bukan telur diri ini kol sate jamur ini juga favoritnya kita kalau ke Jogja jamuran es kunyit anggam es jeruk dingin kesini baru makan bener cocok banget semua makanannya tongseng jamur mami paling suka aku paling temen gorengannya sama telur dadarnya kita semua suka sate jamurnya juga apalagi berasanya seperti makan daging gitu loh harganya juga murah meriah surganya pecinta jamur kita selalu beli ini oyster mushroom sama aku suka yang ini nih yang wood ear jamur poopingnya musik pun sama-sama jamur tapi tekstur kriuknya tuh beda rasanya juga sedikit beda jadi jamur crispy jamur ini enaknya masing-masing sendiri kesini udah kayak wisata gitu selain lokasinya jauh dari pusat kota tempatnya gede banget bawa pulang ginian keripik jamur favorit wajib deh sama ini sama tadi beli coba ini nih teh apa sih namanya? teh lingci ini jamur sina ya mami ya? jamur sina katanya sih bagus buat kesehatan jadi kita coba aja kita pindah ya lanjut next destination sore ini kita lanjut abis dari jamuran kita mau ke satu cafe yang lagi happening banget lagi hits banget gara-gara dia punya spot foto ala-ala vintage yang seperti yang kita pergi kalau ke London jadi ada tokoan merah terus ada platform platformnya Harry Potter ada disini juga jadi gak usah jauh-jauh ke London temen-temen bisa foto ala-ala iya lorong ini terus ada sepeda-sepeda vintage ada pombong-pombong vintage juga kita lihat ke dalam kita eksplor ke dalam jadi ini lorong kekinian buat temen-temen yang hobi foto selfie OOTD semuanya kesini nih nama ini platform nine third quarter third quarter nine third quarter ini platformnya Harry Potter Sampai-sampai-sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah pegel Tiga, pegel gitu lho, pegel banget Ini sate klataknya Ini dibumbuinnya cuma pake garam Terus makannya pake kuah ini nih Kuah bulai Di sajinnya pake kecap Bumbu kecap Tiga, 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 tiga Tiga, 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 tiga Tiga, 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 t Terus suasananya warm, karena lampunya kuning-kuning seperti ini. Di sini, bagi itu juga melestarikan budaya Jawa. Ada sih net yang live performance di sini. Terus suasananya tradisional, natural. Tapi setiap hari ada? Setiap malam, kalau liburan masih ada. Oh, liburan masih ada? Hari biasa, malam minggu. Kalau hari biasa, budi biasa, malam minggu. Kalau nggak, ini ya wayang kulit. Oh, kalau hari ini wayang kulit? Iya. Ya, ini nggak baik, nggak celek, polonya melestarikan budaya. Iya. Bisa-bisa. Iya, bagus. Ini bagusnya punya aku di rumah. Nah, buat teman-teman yang doyan mie Jowo, kudu cobain ke sini. Di sini kita pesen menu spesialnya mereka, mie Jowo goreng, mie Jowo rebus yang ada kuahnya, dan salah satu spesiality-nya, cap chai. Di sini, kedua hidangannya sama-sama gurih dan enak. Meskipun nunggu lama karena setiap masakan dimasak satu-satu gitu. Bingung itu tadi dimintain foto bareng sama salah satu staffnya di dalam. Terus, okay, anyway, jadi kita baru selesai makan nih di bak mie Jowo, embah gitu. Banyak banget yang rekomendasiin kita untuk makan di sini. Dan setelah kita cobain, tadi kita pesen spesiality-nya mereka, mie Jowo yang goreng. Terus, kita cobain mie Jowo yang kuah. Sama kita cobain cap chai kuah. Cap chai kuah yang punya shawing tadi kita cobain. Nah, dari semuanya, kita paling suka mie Jowo goreng. Nah, cuma sedikit yang aku mau bilang, masakan mie Jowo goreng itu agak asinan. Tapi untuk taste oke. Dan untuk mie Jowo yang tersi kuah, itu lebih light. Kuahnya lebih light, gak terlalu asin. Oh, bagitanya juga ramah. Orangnya dia mau nyamperin orang. Terus tadi dia juga, kita foto bareng tadi. Terus dia juga nyamperin kita kayak ngobrol gitu. Ya, dari sekitar kita itu, ramah lah. Yeay, akhirnya kesantaian juga kesini. Soto ayam Pak Dalbe rame banget. Dan emang sih, soto ini rasanya gurih dan potongan daging ayam kampungnya banyak. Sama seperti yang lainnya, soto di sini juga dicampur dengan nasi. Dan kita bisa pilih additional topping seperti sate ayam, sate kulit, dan lain-lain. Yang datang ke soto Dalbe itu gak ada habisnya. Ini sekarang udah hampir jam 9. Kita sudah makan kenyang, semuanya. Tadi sotonya campur ada nasinya, ada biburnya. Terus dagingnya juga banyak. Sate ayamnya juga enak. Kuahnya juga safety. Jadi, this is much better daripada soto, bantok, bahkan. Karto. 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 Iya. Iya, daripada gitu deh. This is much better. Jadi temen-temen yang doyan soto boleh cari soto ayam Pak Dalbe di depannya pisahan. Jalan General Studi emang. Bukanya dari jam 10 pagi sampai habis. Karena aku bayar. Selesai kita makan soto. Sekarang kita mau lanjut. Sukanya bahagia. Selesotonya enak. Sukanya bahagia. Sukanya bahagia. Di tape ikutan pentilan pas. Kayak ini atau kayak ini? Apa? Iya, juga mau makan. Sekarang tolong. Temen-temen yang mau cari oleh-oleh. Khususnya tape, tape yang keras pentilan. Mampir ketemu oleh-oleh sini nih. Soalnya preface special juangan. Tape putilan. Dan banyak yang bilang di sini enak. Ada yang juga bisa langsung dimakan hari ini. Atau kalau misalnya kita mau matang yang kapan. Tinggal bilang tentang banyak. Dan kita cari. Ada kesenangan di sini. Ini yang ini matangnya tanggal 22 Juni. Ini selain sampai ketan. Di sini juga banyak snack snack. Bebasan. Ada roti-roti. Jadul. Terus tadi ada sepotang jadul yang aku suka. Macem-macem di sini banyak. Ini satu set udeg nasi. Di bawahnya nasi. Di bawahnya ada nasi. Terus di atasnya dikasih ayam suwir. Kremes gitu. Terus dapet telur. Tahu. Sayur nangka. Sama krecek. Ini wangi. Gak tahan. Kreceknya kretanya. Empuk banget. Terus dapet kerupuk. Sama sendok langsung. Setnya komplit banget. Ini cocok nih. Kalau temen-temen yang lagi dalam perjalanan. Dari Jogja. Mau on the way kemaren. Kita mampir ke rumah makan cita rasa. Persis banget seberangnya. Oleh-oleh yang kita mampirin. Tinggal jeberang jalan dong. Thank you all for watching. Jangan lupa ya. Like, comment, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga. Supaya tetap dapat update video-video dari kita. Thank you.